Intro Assalamualaikum, bertemu lagi di Debarat Talk Hari ini kita akan membahas tentang prediksi pertandingan kemarin Dimana di Liga Jerman ada 2 pertandingan yang berlangsung dini hari tadi Dari 2 pertandingan tersebut Skornya adalah FC Köln melawan Mainz dengan skor 2-2 Serta Union Berlin melawan Bayern München dengan skor 0-2 Nah dari prediksi kita kemarin Untuk prediksi Debarat Kemarin Debarat memprediksi FC Köln melawan Mainz 1-1 Dan Union Berlin melawan Bayern München 0-4 Dari prediksi itu Keduanya benar menebak hasil pertandingan Namun untuk skor tidak ada yang benar Sementara untuk prediksi Baron FC Köln melawan Mainz 1-1 Serta Union Berlin melawan Bayern München 0-6 Kedua prediksi juga benar menebak tentang hasil pertandingan 1-1 imbang dan 1 menang Namun untuk skor tidak ada yang benar Ini sama dengan Debarat Sementara untuk prediksi dari Kuena Memprediksi Köln melawan Mainz 1-2 Dan Union Berlin melawan Bayern München 0-2 Prediksi Kuena benar untuk hasil pertandingan Union Berlin melawan Bayern München Setelah hasil pertandingan tadi malam saat ini di klasemen Bundesliga Jerman masih dikuasai Bayern München Kembali menjauh dari kejaran Borussia Dortmund dengan selesai 4 poin Dimana dari 26 pertandingan Bayern München mengumpulkan 58 poin Sementara Borussia Dortmund 54 poin Dan malam ini masih ada satu pertandingan terakhir di pekan ke-26 Antara tuan rumah Werder Bremen melawan Bayer Leverkusen Hasil pertandingan nanti tidak terlalu berpengaruh Karena Bayer Leverkusen sendiri sudah mantap di posisi ke-5 dengan 47 poin Berjarak 8 poin dari peringkat ke-6 Wolfsburg dengan 39 poin Sementara di peringkat ke-4 Leipzig dengan 51 poin Jadi meskipun nanti menang Bayer Leverkusen tetap tidak akan beranjak dari peringkat ke-5 Sementara bagi Werder Bremen Apapun hasil pertandingan nanti mereka tetap ada di 2 terbawah klasemen Dimana saat ini Werder Bremen ada di peringkat ke-17 dengan 18 poin Jika mereka menang mereka belum bisa menggeser Fortuna Dusseldorf Namun saat ini Werder Bremen masih memiliki satu sisa pertandingan Karena mereka baru memainkan 24 pertandingan hingga saat ini Jadi mereka masih punya peluang untuk keluar dari zona degradasi Dimana pada saat ini zona degradasi diisi oleh Fortuna Dusseldorf Di peringkat ke-16 26 kali main dengan 23 poin Werder Bremen di peringkat ke-17 dengan 24 kali main dengan 18 poin Dan di peringkat terakhir atau peringkat ke-18 SC Paderborn dengan 26 kali tampil mengumpulkan 17 poin Demikian podcast kita kali ini tentang hasil pertandingan di Bundesliga Jerman Anda bisa mengikuti prediksi-prediksi ini terus di podcast debara Yang bisa Anda buka di beberapa aplikasi podcast Ada di Anchor, di Spread, di Spreaker, di Breaker Dan juga bisa Anda ikuti di Spotify Juga ada di Google Podcast serta di Apple Podcast Demikian, ikuti terus debara top Sampai jumpa dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!